Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bener-bener aku rencana ngomong-ngomong itu itu kebal-balan malaikat yang kegiatannya nyik soong ada keterangan ini lasing pas saya tau mas waladhi na yukha junafillah min ba'dimastu jibalahu hujaduhum da khidatun aindarabhi dikala terangnya menyangkut tren ya pola ya kayak sekarang kan mungkin orang itu melihat negara besar ya Amerika misalnya atau Eropa misalnya orang sekarang gara nih wong pinter ya kaya instin misalnya mulai dulu pola itu ada misalnya pola itu ada dulu zaman kerajaan wong top ya gajah pola itu kan ada wong ketelur wong kolawe misalnya kan pola itu pasti ada di semua daerah itu pasti tadi saya senterkenal wong pinter wong bani israel sekunane kuno senterkenal pinter wong bani israel senterkenal gobel ku kafir mekah karena orang mekah itu disebut ummiyah orang yang gak terpelajar ummiyah zaman itu sehingga koran juga mengikuti kan ini menyangkut sosiologi mengikuti itu sehingga misalnya orang bangga lah wong Amerika wong Islam wong Eropa kan gak mungkin ke bangga misalnya Afrika itu negara tertinggal misalnya itu pola sosial makanya kan terus kita-kita yang mengikuti tafsir itu ngerti Allah itu mengikuti pola sosial dengan arti syariat lah ya tentu Allah gak ikut siapa-siapa tapi secara syariat memang Allah itu mengikuti pola pola sosial ini pola sosial manta si pidato yang banggung yang rungokno yang ngisor itu kan pola sosial kalau pola hakikat yang ngisor yang luah wali luah atko yang pidato misalnya kan semestinya kan yang atko luah dua kan tapi itu pola sosial nah rungokno tenang ya bernyaman ngerti nanti ini di semua koran seolah lagi di semua koran makanya beragama oportunis itu boleh di bab-bab sosial seolah lagi di bab-bab kalian ngerti mas ada raja yang islam itu kita jadikan dalil islam itu benar karena ada raja yang islam padahal banyak juga raja yang tidak islam kita bangga anak-anak profesor doktor pemikir masuk islam padahal banyak juga yang tidak islam nah ini bab-bab sosial itu kita yang memegang agama ya kita semua itu kudu hati-hati karena Allah ta'ala di kultur di adat di sunnah kalau dalam bahasa koran itu begitu setiap angkatan misalnya dulu kan kekuatan besar dunia itu romawi dan persis rom-rom sam itu sama persial sekarang misalnya Amerika Rusia Eropa misalnya dulu di Jawa ya Majapahit Singosari dan orang Lakone misalnya Gajah Mada, Ronggolawe ya orang-orang itu dulu orang-orang kerennya terus dipakai ukuran iku wai gelem dan numpo koran iku wai gelem mengkana Allah gai dalil wa sahidah sahidum mimpani Israel saya kepertanyaannya aksaru bani Israel mu'min numpo kafir kafir itu tapi ada satu saja yang Mansurul digodalil makanya orang-orang itu kan wa sahidah syuwadak tapi wa sahidah sahid nah hal-hal seperti itu itu antara Allah itu iktifak bilhak iktifak bilhak ini mas hakiku berdiri sendiri meskipun gak ada pengikutnya itu jenis iktifak bilhak yaitu Allah tersinggitkan kul kafabilah sayidam bainiwabainakum iktifak bilhak tapi hak yang iktifak mandiri itu kan gak punya suara makanya butuh orang lain nah butuh orang lainnya karena hak sudah berdiri sendiri itu hanya butuh satu orang makanya syahidul hak itu cukup satu orang maklumatnya maklumatnya karena hak itu sudah berdiri sendiri tapi problemnya berdiri sendiri terus yang ngumumnya itu nah makanya terus ini masalah-masalah yang tidak ada orang alim-alim seandunya kuwani betul untuk ulama sederungnya karena sebagian dakwah itu masalah sosiologi masalah sosiologi masalah muktadal hal itu salah satu batas misalnya ini bagaimana ada daerah ada daerah itu bangga mencipti di wakataman koran tiap hari dan itu saya tahu sendiri tak mirip cerita aktivitasnya faktanya gitu mungkin orang-orang yang seneng koran dengan cara seperti itu bangga bagaimana saya tapi orang yang merasa salah orang yang merasa salah dia kok orang belajar halal haram orang belajar hukum orang belajar spirit koran kok jadi tilawah itu orang koran kok jadi tilawah orang koran itu imam wanura wahudawa rahma malah anak di wajah terus terus biye kan harus rasambung kodok Islam gue pindah todok itu terus biye masa Islam mau menguruskan panggung sorot lampu terus biye tapi kalau orang-orang terus biye ini itu biye misalkan ini kan yura jelas toh aneh maksudnya itu nah hal-hal gitu itu sama apa tak alaiku makanya saya bilang oportunis itu baik kalau untuk kebaikan itu baik misalnya nyata nyatanya barang hakku dikjaya dan dutan di saat lapangan pengasihannya di saat lapangan terus kan yang gue bukti jadi apa barang hakku orang kena didel misalnya gini karena orang batil aku mau luhur aku bisa dikandung di saat lapangan tinggal nyari artis yang montok yang wayu bloder kalau di saat lapangan tapi satu-satunya cara aku bantah aku bisa kalau dipacahi aku bisa aku nggak aku agak pengasih apa gak salah padahal ini yura montok yura ganteng akhirnya terus kita iya baik akhirnya kita mau luhur hak yang bisa ngumpulnya aku nggak betul nah maksudnya ini cukup gue bukti maksudnya orang kalang yura apa meskipun aku harus buat teliti terus gunanya apa ngomong islam ini panggung ngomong islam ini jadi ini maksudnya mengapa kamu memberi ngomong islam ini kamu 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 ada pegawai negeri atau direktur perusahaan suka yang kuanteng dibuja wakil terus sakinah sama wadeng kabel kecukupan nganti-mati orang pegatan kita itu butuh contoh podokir ini podokir ini itu nyakannya itu nganti-mati orang pegatan orang-orang buku contoh tapi kira bagi orang sakur ini ada bukti keperkirian itu orang mesti tolak orang-orang bukti orang-orang bukti terus kira bagi orang-orang bukti persaingannya orang bukti betul ya bang? orang-orang bukti ya bang? itu sudah mulai sambungin nah bahasa desa hidup yang bukti orang bukti bantah tapi Aksarubani Israel itu orang bukti orang bukti orang bukti juga pengajian tapi orang bingung apa orang bukti orang bukti pilih itu orang bukti orang bukti orang ¡is pushes Contoh tiga mengatasi membelian orang ini berkata di orang itu Bapak saya gak sampai saya saya atau u ngomong-ngomong main kita harus dengan gitar asyik gue yang gue paham ya wong-wong kiaikun apa spiritnya gue yang berkongru ngepaket aja di wajah sepulai gue kok duit artinya orang jaminan yang sangguyak-guyaknya mau gitar ngiritan yang ada paketnya gue enggak? 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 enggak enggak? nah, ini bab sosiologi ya tidak berharih, ini bab sosiologi, ya perasaan yang di dunia itu ada ketika Madison atau orang Amerika masuk Islam, dia ada ada orang negara di Jaya di Jaya maju ini mencoba Islam di Eropa, itu perasaan yang di dunia ya seperti perasaannya ada yang merasa bantah misalnya saya jalan dengan Afrika kan ya orang Islam, itu ada di berita kan juga sementara posisi Afrika itu tidak sekuat Amerika, ala podo zaman itu yang posisi kuat itu Bani terkenal cerdas, terkenal brilian ternyata gelam ya saya mau sitok juga alasan pengiran, nyala orang Mekah, dikira nah saya tidak balik aku sepatutnya, aku ternyata sampai aku lagi orang bantah bantah-bantah nggak berpengiran jadi saya malu tidak berpengiran sampai S mindedu jadi aku nabah dari seidhinah itu mau ketemu pengiran pertama saya ketemu pengiran pertama aku lebih tidak aku jangan begitu no saya tidak anak awal menyesuaikan yang baik aku pertama orang ketemu pengiran sungkem terus tako aku tak bisa kusing bener aku itu rencana mas aku itu kegiatannya kegiatannya nyik soong ya tak balin ini argumentasi-argumentasi sepihak itu dikewalian tak balin ini ketika ngomong Bani Israel Yahudi Nasrani yang Bani Israel itu lah ini Arab, ini Mekah berasa sensitif ini ceritanya itu sensitif mengingat Mekah kota-kota suci kok dinyak itu bukan Nabi, yang ngusir Nabi ya aku jauh haro sejarah itu aku nanti diwanda, kota Mekah kota suci kota-kota kritik aku enak bantah aku mergok ke pengalim taruh makna, itu enak gremeng memangnya yang ngusir Nabi Indonesia yang ngusir Nabi ya yang ngusir Nabi ya wang itu bisa gecek orang yang ngusir yang ngusir diantang Mekah itu ditakutnya orang Yahudi Nasrani itu ada Muhammad Taurat ya wes, mereka itu lebih pintar dibangkuk ini disebut ternyata yang terpelajari ada Muhammad dari Muhammad jadi orang Mekah zaman itu masih tidak pede aku menurut Muhammad Taurat itu trend dunia dan kembali ini cara aku tidak hormat itu ilmu kelas tinggi orang-orang tidak pidato ada ibadah jadi pidato itu tidak cukup kenapa Allah menjawab seperti ini ini cerita logika sunat ya bukan di zaman itu wang kafir isu yang dipakai yaitu mas di wang kafir orang Mekah mas orang Yahudi Nasrani Mekah pinter-pinter orang Yahudi dan itu orang-orang Bani Israel nyatanya orang belum iman sampai Muhammad makanya akhirnya ya taha kamu ilat ya akhirnya jadi ini bab sosial pertarungannya itu ya kasus sosial makanya cara aku kiai melalui teman-teman itu itu orang-orang tak haram makanya terus gue dalih itu lu nasib kapit itu lu nasib kiai dia ceritain gue ketodoh itu orang-orang 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 tak payu tangan tiga orang-orang orang-orang bapak terukun kembali ngayal tujuh aku itu bahagia mereka banyak kebenaran diukur sampai sosial ini saya lupa saya mereka pertarungannya itu sosial jadi orang yang orang-orang diwarai sampai orang yang di nasib mereka menolak Muhammad jadi orang yang diwarai sampai orang yang di nasib itu jadi orang yang diwarai orang yang diwarai dengan orang yang diwarai itu menolak Muhammad yang diwarai pindah jadi orang kita kiai alim, islam, melarat di Tuhan itu gampang ngajinya pinter aku, jaman mau pinter aku kok lari sedih nih gampang mas hasut tapi nak kiai disaik mau, suke tanah yang mau di iwakai buat jenis bapak, terus Tuhan pidato pahwas sama ada orang juga seneng intinya orang hasut, intinya orang hasut seiki gampang di wong suke melarat, gampang ada orang kiai musim juga hasut kue, gak ada jangan-jangan hasut itu dibicu kemelaratan anda mau kak koper gimana, itu juga hasut misalnya ke Safi udah pinter, orang pernah hasut mobil gue lara kan tapi misalnya ke Safi, misalnya ke Safi santriku terus dikne alpat, aku pinter, kan potensi hasut ya si didul ilmu ku, misalnya kan misalnya lagi penting, ngaji tahkeku penting, tak boleh ini jadi ini sangking hormatku ini imam suyuti ini imam, tak boleh ini lasa itu itu sesuai dakwah, gak keukuran-ukuran sosial ini orang itu serah hakikat, itu sosial dan ternyata itu pernah dipakai Allah seorang itu ternyata pernah dipakai Allah karena provokasinya orang kafir juga tersebut provokasi kedua apalagi Quran, apalaku lah apalagi, 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 tenang ketika itu terus ada ayat ibu ini nanti orang itu benar mas, kok ayat itu ada ketika orang kafir-kafir itu jumlahnya besar dan mereka terpelajar mendedikasikan diri sebagai orang terpelajar karena Yahudi itu kan termasuk Bani Israel karena Yahuda, bin Ya'kob, bin Ishak, bin Ibrahim kalau ngikuti Muhammad itu satu kebenaran pasti kita gak kalah dulu dengan kiri-kiri mesti kiri-kiri Ammar, Suheb, dan kawan-kawannya itu kan bukti ukurannya itu gak pakai ukuran ilmu hakikat nah ilmu hakikat kan hak itu berdiri sendiri tapi ini ukurannya pakai sosiologi laukana khairam masabaku na'ilah itu juga gimana kayak ukuran nah itu pancana alim tenang, apayu bidatu juta-apayu, orang ngono, kebenaran ukurannya orang bidatu tapi selalu ada ukuran sesul kalau kancah-kancah mu bodoh-bodoh alumni pondok, almamater itu adalah ilmu manfaat, laris ning dinti mesti ada ukuran seperti itu, itu ada itu bisa dibantah itu loh kafir tenang, istana itu harus ngono itu loh, garis nomor piro yang luar uri ini mesti ada ukuran sosiologi nah itu juga dipakai orang kafir ngelawan kanjeng laukana khairam masabakuna umpam anad muhammad itu hal yang baik mesti orang-orang terpelajar itu yang lebih dulu ikut ternyata enggak bukti ketiga bukti ketiga bukti terakhir bukti ketiga ketika mu'minu orang-orang yang iman sama nabi orang kafir nangkanya orang-orang yang iman sama nabi 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 maksudku lu ngerti, mulanya kayak ngaji yang jalan lain yang ngaji aku nguntel ya yang bangga bukti nak jalan ini sendiri yang numpah tapi rasa gede yang numpah alpat, numpah inova gua ngiling-ngilingan juga jalan lain yang di inova ya duyan alpat ya duyan orang bingung lu ya berguna itu urusan sosiologi yang orang ajam ya duyan ya duyan ya duyan gimana aljufri misalnya sitok yang ngeramaini ya mantep sih aljufri itu ngeramaini yang sepuh-sepuh segafnya seratus ngeramaini ngeramaini yang nombom karena ini urusan sosial paham gimana? jadi kompetisinya karena mereka juga pake sosiologi mulanya sampe laukana khairam mulanya klo suwo nagi yang marah terlereng terus buju-buju yang rado ker aku ditotol ngiling-ngilingan aku aku baik-baik kaya di servisnya lah nah itu ditotol kalau kamu ngisi jawa aku biayaan itu dur jauh 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 lukul sinawangetan itu sempatnya sakat gak liwat kasut jadi pengiran itu kadang-kadang coro jawa kalau boleh dibahasakan gelam-gelam yang nganggut tema sosial jadi aku tak seneng itu juta wang islam jadi presiden mau presiden namanya juga itu wang islam bisa profesor dokter itu santri kapolda itu apa macem-macem wang islam gak nganggut halil sosialnya jauh 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 baikku raja-raja disurati pikirannya nabi yang berlaku sosiologi nak rajani iman kok liana rakkatut iman ada nabi nyunsewu cara boleh dibahasakan sangat berkeinginan Ibu Sufyan yang pertama iman abu lahab abu jahal pikirannya aku ya anna suh ala dini buli jubuli cara lahir meleset singiman malah bilal amar suheb wah terus itu terus digubahan bulian digubahan bulian kalau Islam itu benar mesti yang ikuti kan orang-orang keren nyatanya Allah jawabnya ya betul dipilihannya orang keren kayak abu bakar mulai ada orang papan atas Islam ke Said Hamza Said Abbas artinya Allah nyatanya ya jawab ada orang-orang top yang masuk Islam mereka itu pertarungan sosial jadi misalnya orang-orang menit oh iya itu kere gustagaku iya itu gue makan utang-tonggok itu ada kaya Tuhan amplopi itu ngantir-ngantir disayi kan kena gue contoh ada kaya itu sedang ya sedang ya pokoknya nak sosial ini ya dilawan mbak meskipun nak kebenaran sendiri kulja alhaqku tapi ini kan masnya pertarungan selesai ya tadi hafid-hafid kiri ini di hilang di hilang ini terus bucu-bucu yang ngamungan itu ya ditoto lah jadi ganti kamu itu itu ini 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 di ini 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 dan yang sama ada Ba maid israel-raiman saya benar-benar cambi an장님 saya tua chez humans katanya namanya ngangisi dan mereka tahu di ternyata disaat ada pegang ak lynch dank shabab tar tidak whether CC atau disini ini sudah menangis ada k Warsaw wenn ya tidak menghadapapatkan merupakan kalau begitu saya katakan tidak bisa lapar tapi tapi iya salah, tidak ada masalah tapi tidak ada masalah kamu bisa mengetahuan, kamu paham? iya jadi tidak ada giga sosial yang dilawan sampai apa? sosial wakil Allah dinakafir 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 ini berbanding apa mas? Allah yang tidak dijalil sosial jadi itu wasahidasa hidup mimpani Israel ini orang kafir mereka akan harus menyentuh dibandingkan kita adalah misalnya dalam konteks suhabat misalnya zaman kaji nabi misalnya misalnya jika tiba ulkiyayin khairan itu masyarakat mongkara bakal di sisi sopawang kere naik kita ilaih maring khair wa iklam yahdadu lana likannya orang untuk petunjuk sopawang kafir ilqa iluna dengarin musyudi kaya imam kaya bakarim ini cocok yahdadu ilqa iluna jadi pernah penting rujuk pokoknya ngomong iku saya ngomong iku dihikulan Quran kalau misalnya orang ratamat SD kan goblok goblok itu laro jadi orang yang suka memperkerjakan dokter kan terus gudalil per goblokan kan jauh juta itu ratamat SD kok membawai dokter-dokter tapi goblok itu ya tetap ketika direkturnya di tinggal dokter itu bangkrut dengan nanti maksudnya itu tapi kan pergoblokan itu untuk naik pangkal baru saja ada satu orang goblok di perusahaan bisa ngatur dokter paham yang ini adalah orang ratau ngaji di ayasan terus pekerjaannya jadi yang di ayasan itu goblok direkturnya hafit dia bisa mecat akhirnya orang ratau mondok aku itu ratau mondok bisa mimpin jadi kabel juga dalil urusan sosial ya 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 itu ada jara-jara aku ada di dutan di lapangan mesti ada orang aja tapi nyatanya ada di ayasan tapi aku ingin 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 ingin perbekan dengan orang pada buk itu lah aku ingin semua cokoran ayat itu pirang-pirang, masih mau termasuk kaum Nabi Nuh biambak, buatan purun iman, alasannya wa ma'anaraukat taba'aka illalladhinahum arozih itu dibalikannya dengan umat Rasulullah SAW itu orang kafir muni lawka'ana khairam masa bakuna ilaih, itu semakna wa ma'anaraukat taba'aka illalladhinahum arozihuna baga'am itu jenis Qur'an, yasudhiku ba'duhu ba'dan tidak macam itu seperti aku, itu beda itu orang angkat so, yang beda itu roh raimu, ibadah paham tak ya, nyangoni kuwe, ibadah ngerasani kuwe, dosa enak pokoknya, enak pokoknya enak pokoknya, enak pokoknya enak pokoknya, jadi kiai itu enak pokok yang seneng, kena kiai ibadah yang geding, dosa mesti ini aja ngonoha, yang ferkiai geding umatnya nabi itu dosa wn lipstick, kaya yang cokok wajib seneng kiai, wajib seneng gemar cm mnf naik umatnya kiai susa, kiai ketika umatnya itu dosa selused ries m Foi syaue Bersambung-bersambung Hukumnya kena KB Hukumnya separuh Bersambung Kalau aku mencintai Bener, aku sebagai Arani Halim Semulang, karena ngaji Sampai pengirahan nyalah Aku, kayaknya Halim, aku merupakan Aku pilih Terus kaya jatuh Yang wajibin terus Yang ngaji itu, orang wajib Hukumnya Bersambung Bersambung Sosial Hukumnya Hukumnya berdiri sendiri Hukumnya berdiri sendiri Hukumnya 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 berdiri sendiri Tapi masalahnya kan masalah sosial Nekah itu sebenarnya Rasulnya kan urusan hak Karena mereka sebenarnya Uang itu wanit gelam dirabih santri itu berdasar Nyatanya Gesafi Santri itu pinter Misalnya Giamansir itu Innova Tuhai Sampai nyekelmikan Tetap berdasar sosial Wanit gelam dirabih santri kan berdasar reputasi Seperti yang apa Seperti yang Seperti yang Dicucup di wala wala Lu itu menginisirasi Berapa perempuan yang mau dinekah Dari Iya Dari Dari Ya Masalah sosial Biasa Mak 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 Bebaskian 2022 Kalau Rp Dia Pn Kebuk Hentik Bu Sama Warrior Criminal Ada Oh jadi gue lagi sukanya kuduh ikut secara sosial lu Nah cara bahasa politika bang Presiden buruk ya Secara bahasa politika Presiden buruk kalau kita jadi kayak tidak mapan Presiden buruk ya marwah ya secara DPR apa marwah Ya udah mapan guys yang marat-marat guys pokoknya